Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali bersama keluarga Indo-India disini Selamat siang dari India teman-teman Ini siang atau pagi Sekarang di India jam 11.08 teman-teman Ada pak suami disini Ada adek, ada kakak Jadi hari ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya Buat melihat pasar sayur India ya teman-teman Jadi ini pertama kalinya kita pergi Ke pasar sayur India yang ada di Kerela teman-teman Ini jadi belum pernah sama sekali Lagi ke pasar sayur India yang di Kerela ya teman-teman Kalau kalian penasaran Kayak apa sih pasar sayur India Yuk langsung aja kita Lihat keseluruhan kita ini teman-teman Sama suami lagi ke pasar teman-teman Bawang merahnya 50 rupiah 10 ribu Sinjir Allah Kamu mau kenal Buar busun Ngaraca dan daya gila Mamanya suka itu Biasanya kalau di pasar bagus yang tamkin berinjel kemarin ada tiga belum di itu ini ada talas jumbo ketela rambut sama itu singkong bawang putih bawang merah kecil-kecil bunga kul, kelapa labu sama labu siam jadi ini punya nyorongnya dua-duanya rasanya sepi harganya berapaan gak tau ini kayak belanja satsot-satsot, sepi lah dah ini udah tutup sana udah kosong teman-teman ini sembuh jumbo 70 rupiah teman-teman, 14 ribu mahal lah murah segitu dekat rumahnya ada lah seri tapi mau dibikin apa capseh dah murio dekat rumah ada cabai merah cabai merah beans kamu gak ada apa pun di rumah ada beans konjoy tambahin itu konjoy perawalan yang baru apa dia lagi pilih, berinjul, terong, umum di porang teman-teman, sekilo berapa ada? 16 ribu sekilo porang tadinya murah, after sekarang dikasih harga mahal teman-teman kentang, jai, cabai, bawang putih, bawang-bawang india, tomat, ladies finger, okra, lemon kita lihat disini teman-teman, pasarnya sepi, ini yang buah tadi yang sailor ini ada apel india, ini switai lihat ya di nalara di kayanya yang biasa itu kayanya bagus, betar itu kita ibarang, nggak Terima kasih. 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 bersama untuk anak-anak di India itu toko es krim keluarga ya teman-teman ini anak lucu borong es krim dan makan es krim nih makan es krim bersama pada kelaparan makan es krim di India gimana rasanya kita tanya satu-satu ya ini apa rasanya gimana rasanya ini sirsak sirsak enak ini lagi borong teman-teman ini rasa apa yang udah habis ini papaya teman-teman ini sirsak apa deh coklat kamu apa kak enak deh es krim ini dia enak mantap harganya murah atau mahal dah oke kurasa seporsi semuanya sekitar 80 80 ribuan teman-teman beli 4 cup ini es krim ini kayak gini teman-teman ini lagi makan es krim di India sama suami sama anak-anak gimana rasanya bu gimana rasanya bu enak gimana rasanya pak jangan lupa like dan subscribe teman-teman keluarga Indo India ini kita udah di rumah teman-teman sekarang kita unboxing semua belanjaan hari ini yang tadi kita beli dari pasar sayur India ya teman-teman jadi ini pertama kalinya kita belanja di pasar sayur India teman-teman ini kalau di India suka kayak gini ya teman-teman dijadiin satu ada daun ketumbar sama daun kari ya teman-teman terus ada porang ada buncis ada terang ungu terus disini ada mat sama cabai merah teman-teman disini ada bawang gombe atau bawang India sama ini namanya timun Inggris kalau di India ya teman-teman terus ada jeruk nipis juga terus ada kelapa terus ada jai juga suka dijadiin satu kayak gini teman-teman kalau belanja di India untuk buahnya ini kita beli apel terus disini ada jambu ini jambu biji ya teman-teman jambu biji atau jambu kristal nggak tahu jumbo segini ya teman-teman terus sama sawu ini kalau di India disebut sapota ya teman-teman ini ada apel India yang kecil-kecil kayak gini teman-teman seperti biasa buah favorit suami gelima ya teman-teman atau pomegranate itu aja belanjaan kita hari ini ya teman-teman oke teman-teman segini dulu video kita kali ini ya teman-teman ini tadi unboxing belanjaan dari pasar sayur India ya teman-teman atau pasar tradisional di India seperti ini ya teman-teman jadi kenapa kita nggak suka belanja di pasar soalnya itu kadang nggak terlalu fresh kayak gini ya teman-teman dan harganya itu kita nggak bisa prediksi kadang murah kadang mahal kayak gitu ya teman-teman jadi kita tuh sepenuhnya lebih nyaman belanjanya di supermarket ya teman-teman selain fresh apapun yang kita butuhin semuanya sayur ada kalau kayak gini kan seadanya kita mau nggak mau mau beli ya teman-teman karena udah terlanjur datang juga karena jarahnya kan nggak terlalu dekat juga dari rumah teman-teman saya akhiri dulu video kita kali ini terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan menghibur ya teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye assalamualaikum semuanya ini tadi unboxing dibantu anak gadis ya teman-teman udah kayak pasar nih belanjaan kita hari ini selamat menikmati selamat menikmati